oke tadi part 1 jadi saya langsung bagi 2 aja videonya karena alhamdulillah tadi dapet bonus dari ibu ambar ibu nda dari mas Nugroho jadi yang tadi adalah episode kedua dan yang sekarang episode ketiga nah kita langsung nih ke mas Nugroho siap, silahkan mas Nugroho baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ini sebenarnya pak nas sekeluarga sudah ke rumah kami yang dikelaten dan silaturahmi di tahun yang baru ini di tahun 2022 ini tanggal 2 tanggal 2 jadi alhamdulillah awal mula ini awal mula saya pengen ikut Mahna Rezeki itu pertama itu jadi sebelumnya saya punya persoalan jadi saya bisnis jadi saat itu saya menjual mobil saya senilai kurang lebih hampir 130 jutaan nah saya niatkan mobil itu buat bisnis saya serahkan uangnya ke peternak lah saya peternak pembesaran ikan nila lah saat itu namanya ikan nila ya jadi saya udah pasrah saya udah semuanya lah gitu nah terus dalam berjalannya waktu ternyata bulan pertama bulan kedua itu bagi hasilnya lancar alhamdulillah lancar tapi setelah bulan ketiga bulan keempat harusnya udah saatnya dapat bagi hasil kok belum mendapatkan bagi hasil saya tanya orang aja apanya macam-macam lah sampai akhirnya setelah satu tahun gak ada hasilnya saya tanyakan ternyata tahu bahwa ternyata uang yang saya titipkan itu ternyata ditipu jadi kolam yang udah saya sewa disewakan lagi dan disewakan lagi dan disewakan lagi waduh nah ceritanya kayak gitu nah akhirnya saya ngebut banget itu sebelumnya saya ikut saat itu apa ya one day training manai rezeki saya tertarik banget mengikuti camp satu camp offline manai rezeki yang tiga hari dua malam ya nah saat itu saya menghubung-hubung kenapa gimana caranya ini gimana waktu itu dimana ya saat itu di Jogja camp 3 camp 3 camp 3 nah itu nah saya ikutin saya duduk paling depan dulu duluan paling depan dulu duluan paling depan akhirnya apa yang saya mau tanyakan terjawab semuanya di dalam camp tersebut jadi pertama itu saya memang sebelum mengenal manai rezeki saya tuh saya datangin itu apa orangnya dengan sampai saya manggil polisi pakai orang lain pakai preman dengan ya dengan cara dengan cara sebelum emat saya datangin ke rumahnya sering-sering ternyata setelah mengikuti camp saat itu oh ternyata cara itu tidak tepat tidak benar akhirnya setelah saya selesai camp saya langsung praktekkan itu jadi saya datangin baik-baik ke sana saya tanyakan baik-baik tanya kabarnya dulu bahkan saya bawakan oleh-oleh lah bingkisan nah bingkisan alhamdulillah tidak selang beberapa lama dari itu yang modal saya yang saya serahkan senilai 130 juta itu Allah ganti sampai dua kali lipat subhanallah melalui melalui ya dari burung tersebut nah itu alhamdulillah jadi setelah ternak ikan kemudian jadi ternak burung burung ya setelah ikan ternak burung itu alhamdulillah ternak burung lancar dan sekali lagi tanpa saya iklankan alhamdulillah banyak dari omongan teman ke teman kalau di tempat saya kualitas burungnya bagus terus karena kualitas burungnya bagus alhamdulillah pembeli itu datang sendiri tanpa diiklankan tanpa diiklankan alhamdulillah teman-teman videonya sudah saya sertakan di yang sebelumnya jadi testimoninya mas Nugroho sebelumnya saya sertakan linknya di atas terus alhamdulillah setelah itu dapet ganti hampir 300 jutaan dan jadilah tanah subhanallah jadi tanah jadi saya doakan orang kita jadi saya benar-benar sudah iklah saya lost hatinya lost dari dia tidak kembali tapi kembalinya dari tempat yang lain dari kembalikan Allah nanti dari tempat yang lain dengan langsung dua kali lipat lebih lah alhamdulillah terus itu oh alhamdulillah saya jadi saya langsung praktekkan setelah camp langsung saya doakan saya doakan itu orangnya caranya saya rubuh dari tadinya maksa sampai pakai polisi sekarang pakai cara soft makna rezeki alhamdulillah itulah cerita awal mula dimana rezeki situ itu tanahnya dibeli di daerah mana itu di dekat di daerah di daerah di belakang stadion sampai sekarang masih ada masih ada tempat yang strategi sub hampir 250 meter akhirnya saya tinggal terus praktekan sampai cerita yang saya luv dapat pajero juga mana pajeronya dalam ya di dalam yang ini juga kajaiban juga ini namanya gerebek kita harus gerebek ini kalau yang ini apa ini mobilnya HRV karena dua-duanya mobilnya gede akhirnya saya ganti terus kalau yang pajero ini yang pajero sekali lagi mohon izin ya teman-teman bukannya niat apa tapi niat untuk tahadus bin nikmat faamma bin nikmat rupika fahadis kajaiban itu nyata adanya kalau kita praktekkan banyak orang yang bingung prakteknya gimana mas sebenarnya pada dasarnya sih gak mudah yang penting kita terus continue kita misalkan kayak elopi kita doakan yang penting kita selalu berbuat baik juga kita dosa apapun dosa kita kita hindari terus doakan doakan alhamdulillah tahu-tahu jujur paduduk paduduk ya jelas apa-apa itu jadi banyak sebenarnya yang saya alami dari saya setelah mengikuti makna rezeki itu siap jadi kan tadi seperti yang disampaikan Bu Ambar ilmu makna rezeki itu ya ilmu intinya ada 10 jurus ya tinggal dipraktekkan aja sebenarnya itu ilmu-ilmu biasa sih memuliakan orang mendoakan orang lain cuma yang gak biasa adalah ketika dijalanin itu yang gak biasa gimana kalau seandainya kita disakiti orang ditipu ya seperti yang Mas Nugroha alami kemudian kita harus dibaliknya dengan cara mendoakan dia gitu ya itu pertama ya gimana saya rasa kok gini ya waktu itu gak mikir lah ini udah terjadi semua karena Allah saya saya syukur kejadian itu tinggal saya berdoa yang terbaik untuk yang berikutnya Alhamdulillah dengan itu saya praktekan itu Alhamdulillah Allah bales-bales berikan-berikan dan berikan apa aja keajaibannya ya pertama si Pajero itu eh tanah tadi ya tanah Pajero Innova 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 berubah jadi ARV terus dateng Pajero motor pun motor itu juga alhamdulillah datengnya dengan ajaib dengan ajaib ada seorang polisi saya ditanya loh mas katanya nyari saya kan cerita nih sama-sama penggemar burung polisi saya pengen motor apa namanya NMAX orang berganya yang NMAX yang APS itu 33 jutaan eh tau-tau saya nyari dimana-mana itu gak ada kalau telepon kedulu sama ini gak ada tau-tau mas besok udah mas anterin burung sepasang aja motor NMAX tinggal diambil di apa di dealer yang di Bedokanon nanti subhanallah jadi cuman ditukar burung aja ya barter ya barter aja itu nanti saya sertakan video burungnya ya kemarin saya udah udah gerebek kandang burungnya Mas Nug ya cuma sekarang tinggal saya sertakan aja di video ini cerita yang mas berapa banyak terus sama yang anak ketiga ini anak ketiga rencana sih kami ingin program anak laki-laki di Surabaya tapi kalau jalan Allah Allah mudahkan jadi posnya sebenarnya itu kalau hitungannya hitungan tanggal sebur jadi kegiatan manet rejeki pas ada di waktu di Batu Malang itu dinar SGS SGS wah hadiah SGS nih berkahnya SGS ya beliau gak menang tapi dateng dateng eh Alhamdulillah padahal dipikir bener-bener kita 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 belum capek seharian ditambah kita masuk ke Bromo naik jeep yang ini nah belum naik ke Bromo-nya tinggi juga karena tanggalnya bukan tanggal sebur Alhamdulillah Darulah memberikan itu tapi di dokter saya pas anak ketiga pertama juga cewek cowah ini emang batasnya kemarin dari dokter kan cuma tiga untuk sesan karena sesan saya bismillah lah cewek cowah saya syukurin Alhamdulillah tahu-tahu sama dokter kandungan pas usia kandungan keempat ini mas ada monas ya Alhamdulillah memang menginginkan anak lelaki nah teman-teman semua saya juga kan pengen anak lelaki sampai sekarang Allah belum kasih ada saat-saat dimana Allah memang ingin buktikan bahwa kita ini manusia kita ini cuma bisa minta ya ngasih ya Allah nah saya pun waktu anak laki-laki itu ya saya Garbutala juga Garbutala yang diterima ke saya itu Allah yang ciptakan anak perempuan dan Allah ciptakan anak lelaki gitu dia ciptakan sekehendaknya jadi untuk saya mungkin apa kalau gak kasih tapi untuk Mas Nug Allah kasih gitu Ustaz Mas berjuang lagi atau udah tutup pabriknya ya bahagia tanpa syarat ya kan Insya Allah kita bahagia semuanya setelah ini ya menikmati di Jogja masih menyempatkan silatuh Alhamdulillah udah-udahan ini jadi berkah dan manfaat buat teman-teman yang menyaksikan jadi kan Mas Nug Burho sekarang akhirnya hidupnya udah menggunakan ilumakret rezeki ya sehari-harinya nah jurus apa yang paling favorit menurut Mas Nug paling favorit dan paling itu ya LOP LOP law of projection sama kita berusaha kita ya sering keluar rumah doain aja orang apapun ada orang jual jual apapun doain aja lah Bismillah Nanti Insya Allah doa itu pasti balik ke kita entah kapan tinggal Allah nggak harus kita sehat pun salah satunya kita rezeki kur kumpul dengan keluarga itu juga Alhamdulillah itu nikmat keluarga saya jadi saya datang ke sini rezeki juga Alhamdulillah saya juga rezeki juga yang dapat makanan Masya Allah Alhamdulillah jadi saya berusaha mengenalkan ke anak-anak juga Alhamdulillah seluruh ini Aska Aska kelas 5 tapi udah belajar ilmu maknad rezeki ya Jus 30 sudah hafal Tadi Zikir Al-Malikul hak kemobil ya kayak udah jadi Zikir keluarga kayaknya nih Alhamdulillah Alhamdulillah yang anak ketiga nih setiap tidur itu harus mendengarkan Zikir Al-Malikul kadang yang Zikirkan sampai terhidur akhirnya suara panas tapi kalau untuk anak mungkin yang nggak pakai musiknya ya zikir yang bersih yang nggak ada musik kenyataannya emang jadi lebih nyenyak kondisinya pas nangik denger gitu lebih mudah ditenangin iya subhanallah ajaib itu jadi teman-teman yang belum mengenal itu apa itu mana rezeki banyak kok nggak harus ya kita cari di telegramnya juga ada banyak yang lewat apa namanya di audio di telegram di cari di youtube juga ada komplit semuanya tapi kalau ingin-ingin mendalami bisa langsung mengikuti offline-nya atau online-nya ada teman-teman CTMR juga yang mengadakan private training terus apa seminar segala macamnya itu juga bisa diikuti insya Allah kalau kita bisa berubah insya Allah nasib kita juga akan berubah jadi ada juga sih yang komen nih Mas Nugroho gitu wah ini jualan training nih sebenarnya gini training itu cuma sarana aja ya jadi ilmu Allah ini harus disebarkan mau bagaimanapun caranya pokoknya dia harus disebarkan ya ada yang gratis seperti sekarang ya kan tinggal mungkin pakai kuota ada di telegram itu gratis ya tapi juga ada yang dalam bentuk buku gitu ya nah kalau dalam bentuk training itu kenapa karena ada perhatian ya jadi ada orang yang memang serius dia serius untuk mengejar ilmu yang ngajar juga serius gitu ya karena kan akhirnya dia harus meluangkan waktu gitu ya waktunya khususnya gitu ya dan tenaganya untuk memberikan perhatian kepada si peserta jadi ya sesuatu yang wajar ya dan Mas Nugroho waktu itu memang apa bahasanya itu ya mengejar ilmu dengan camp 3 hari 2 malam itu jadi emang kalau misalkan ada camp offline berharap kami sih ada camp offline lagi di Jogja di tahun 2002 ini tadi ya emang ada biayanya karena disitu kan kita butuh penginapan ada hotel biayanya kan biayanya itu udah input dengan penginapan dan makan dan snack selama kita mengikuti camp kalian tersebut mudah-mudahan lah insyaallah bisa walaupun sekarang saya lagi apa ya lagi menikmati camp online tapi tetap ya yang namanya offline itu 1 tahun sekali ya amin insyaallah mudah-mudahan teman-teman udah banyak menginginkan untuk kegiatan offline kalau udah tahajud rasanya emang selama ini kalau di Jogja seringnya gabung di Panit ya jadi kadang untuk mengikutinya kurang maksimal tapi sebagai peserta peserta banyak yang pulang enggak sebelum pulang pun udah mendapatkan keajaibannya tentunya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu Allah itu apapun udah tinggal keajaiban tinggal digedepin dah kita dapatkan lah masya Allah nih si bayi la ilaha illallah al malikul hakul mubin muhammadu rasulullah sadikul wa'idil amin nah kan ini ibu dari keajaiban nih dari siapa namanya A'im A'im panggilannya A'im jadi awalnya tuh enggak ada program ya untuk punya anak terus niatnya nanti setelah kuliah ya jadi kuliah itu pun juga dapatnya dari sesuatu yang ajaib karena saya udah mikirnya ngapain itu kuliah gitu kan anak udah ada kerjaan deket tapi karena tetetan profesi ya mau gak mau harus kuliah lagi tiba-tiba buat panggilan dari ketua ayasan disuruh milih mau milih di universitas mana silahkan gitu kan itu keajaiban juga tuh insya Allah dan itu dibiayai itu beasiswa beasiswa full full S3 ya itu sampai selesai ya gitu kan yaudah akhirnya saya ambil lagi balik lagi di tempat saya waktu S1 yaitu di Solo alhamdulillah dapat dan di tahun pertama kuliahnya lancar alhamdulillah Allah dapat apa Allah kasih lagi keajaiban saya dapat anak laki-laki subhanallah yang tadinya gak diniatkan niatnya mau kuliah dulu sampai selesai jadi semuanya alhamdulillah semuanya lancar dapet ya kuliah dapet anak dapet satu hari sebelum saya lahiran saya bisa menyelesaikan ujian riset proyek saya yang pertama jadi ujian proposal itu saya dalam kondisi esoknya saya masuk rumah sakit Allah rumah bersalin iya rumah bersalin pengujinya sampai terhiran-hiran kapan masuk ini rumah bersalin mau lahiran besok prof hah besok kayak gitu masya Allah ya Allah ini sesar juga sesar juga jadi itu ada tiga ya sesarnya iya sudah selesai iyalah mudah-mudahan jadi anak salih insya Allah amin 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 ya rahmat amin lucu banget bayi nari susu nih nah pas nari susu yang pertama kali dapet gitu tuh la ilaha illallah al-malik al-malik al-fujud al-mulik luhana aduh ya su'allah sadiq wa'adil amin alhamdulillah bahasa mulia ini yang mau lihat burung nih nah ini nih burung lovebirdnya tanpa dijual laku sendiri masya Allah nih lihat nih warna-warna nya terjadi aduh gak bisa meliharanya Abi cantik banget gimana ceritanya bisa ke burung Mas dulu saya perikanan ya perikanan mencoba di perikanan Alhamdulillah larinya ke burung jadi saya begitu kekelakan pertama saya ayam yas dulu burung satu dua di piara kok kelihatannya enak di ternak tapi sebelumnya itu ikan saya masuk ikan biar saya pasirin biar gak ngurusin biar diusin orang lah tapi saudara-saudara nya dari ikan jadi ke burung jadi sarjanai perikanan jadi perburungan dan perburungan rezekinya sudah disini Allah yang kasih rasa suka ya dan juga bisa mampu ya untuk membuatnya apa namanya merawatnya dulu yang varian dunvalo itu satu ekor yang diolah dunvalo itu saat ini masih seratusan satu juta yang mana tuh yang mana disini kebetulan belum ada belum ada dulu pas saat itu udah pernah ada tapi akhirnya jadi tanah juga iya 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 jadi disini varianya yang dibawanya dunvalo dibawanya dunvalo oh ini ini juara-juaranya ya itu yang bintang itu kan presiden kapse nomor di jakarta nomor di jakarta juara satu itu ada beberapa burung hmm sama itu ini medali-medalinya ini kecilin banget kan banget Allah kalau mau kasih keajaiban tuh ya alhamdulillah dapat hadiah hadiah burung karena belum sanggup miara yang aslinya jadi aslinya kita melihara yang gak bakal mati yang gak bakal ringat gak bakal hidup dan gak bakal mati baik Mas Toguroho terima kasih banyak ya terima kasih dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ingin ya sampai jumpa dalam video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati